Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Dusun Kidul, Desa Jongkol, Kecepatan Jambon, Kabupaten Penorogo, nekat, menggali makam istrinya sendiri yang telah meninggal 25 hari lalu. Beruntung, aksi Robiek, 65 tahun saat membongkar makam istrinya, simpen, diketahui, dan dihintikan oleh warga sekitar. Aksi Robiek tersebut ternyata bukan kali pertama. Sebelumnya, ia pernah melakukan hal yang serupa saat istrinya baru 7 hari meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim. Ada Sofian Jandra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sofian. Halo, selamat siang. Sofian, bisa Anda jelaskan bagaimana pembongkaran dari aksi Robiek ini membongkar makam istrinya tersebut? Ya, berda. Dapat dilaporkan. Kemarin memang terjadi penggalian makam yang terjadi di Desa Jonggol, Kedematan Jambun, Kabupaten Konerogo. Pemilik makam ini atau penghuni makam ini adalah Ibu Simpen. Dan yang menggali itu adalah tak lain dari, tak lain adalah suaminya sendiri, yaitu Bapak Robiek. Bapak Robiek ini memang adalah seorang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa yang mengaku pada hari ke-7, yaitu hari penggalian pertama dulu mendapatkan kisikan goib, bahwa pada mimpinya malam hari dia merasa istrinya tersebut belum meninggal dan meminta pertolongan kepada dirinya untuk membongkar makamnya tersebut dan meminta dirinya untuk mengobati istrinya karena dia tidak sedang meninggal tapi sedang sakit. Itu sudah terjadi dua kali, yang pertama pada 7 hari meninggalnya sang istri, yang kedua pada 25 hari meninggalnya sang istri. Beruntung aksi keduanya ini diketahui oleh warga sekitar. Saat itu warga sekitar memang sedang lewat di depan makam, lalu warga sekitar melihat adanya gerobak dan tikar yang ada di depan makam. Ini memang tidak terlihat langsung dari jalan birda karena ada pakar yang tinggi yang ada di depan makam. Namun warga curiga kenapa ada tikar dan gerobak yang ada di depan makam, padahal setelah warga tidak ada pakar sekitar yang meninggal, sehingga warga berinisiatif untuk melihat masuk ke dalam makam dan ternyata diketahui Pak Robjek ini sedang menggali makam istrinya sendiri. Karena khawatir, lalu warga ini memanggil polisi dan warga yang lain untuk menghentikan aksi tersebut. Dan saat dihentikan, ternyata Pak Robjek ini sudah menggali makam istrinya itu sekitar 1 meter, bahkan sudah terlihat papan penutup makam istrinya. Bagaimana kemudian reaksi pertama kali dari warga sendiri yang memergoki Robjek ini yang membongkar makam istrinya simpan? Iya, saat mengetahui, warga ini langsung melapor kepada polisi, karena pada saat dihentikan ini Pak Robjek ngeyel birda, terkekok dengan keyakinannya bahwa sang istri belum meninggal dan hanya sakit, sehingga Pak Robjek meneruskan penggaliannya, namun karena warga ini khawatir akan dilakukan terus-menerus, sehingga memanggil aparat teknis dan polisi untuk menghentikan aksinya tersebut. Akhirnya, aparat teknis dan polisi ini memaksa Pak Robjek untuk keluar dari makam dan membawa Pak Robjek ke RSUB Tertarjono Ponorogo. Di mata tetangga, Pak Robjek ini memang adalah sosok suami yang sangat mencintai istrinya. Kemana-mana saat itu pergi, selalu didampingi Pak Robjek. Bahkan kadangkala ketika ada tetangga yang hanya bertegur sapa dengan istrinya pun, kadangkala Pak Robjek yang buruk, sehingga meninggalnya sang istri ini menjadi pukulan berat bagi Pak Robjek, sehingga gangguan jiwanya kembali kumat begitu. Sofian, kemudian bagaimana tanggapan atau respons dari pihak keluarga Pak Robjek sendiri? Untuk pemerintah desa dan warga setempat ini sepakat. Pak Robjek ini sementara ditawa dulu di RSUB Tertarjono, namun karena RSUB Tertarjono yang tidak memiliki poli jiwa, alternatifnya adalah diobatkan atau dirawat di RSUB Ngawi ataupun di RSUB Lawang Malang, Gerdan. Nanti ketika RSUB tersebut sudah menyertakan Pak Robjek ini sembuh, maka warga desa dan jonggol tentunya akan siap untuk menerima Pak Robjek kembali menjadi warga desa dan jonggol. Namun selama belum sembuh, warga berharap Pak Robjek bisa dirawat di RSUB tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Sofian Chandra atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Sofian juga sudah menghimpun keterangan dari Sekdes Jonggol, perama Parni. Berikut liputannya untuk Anda. Menggali itu kenapa Pak? Katanya dapat bisikan. Pak Robjek, sementaranya alasannya, dia mendapat bisikan goep katanya, istrinya tidak mati, istrinya belum mati. Jadi maunya dibawa pulang akan diletakkan diobatkan kebanyakan, singkir katanya. Jadi dia ke situ juga bawa alat-alat seperti kereta gedek, diobatkan, serta tutupnya, supaya tidak kelihatan bahwa orang katanya ada di tepal, dikepulang, setelah tidak akan diletakkan. Jadi dia sampai saat ini, kalau melihat pesadi yang kemarin itu, dia merasa istrinya itu belum mati. Belum mati ya. Istrinya belum mati. Pak itu kemarin sampai menggalinya, sudah sampai ada mayatnya atau? Belum, masih sampai belak paginya itu sudah ada bau, jadi kekulisan memaksa dia untuk menggunakan warna. Itu jam berapa? Dapat, dia ajak sarapan dulu, dia ajak minum, jadi dia bisa. Ini kan lapar tau, sudah satu meteran, sudah sampai belak paginya, sudah kemarin sedirian. Jam berapa itu Pak? Jam berapa? Kemarin itu sekitar jam 10. Sebenarnya pagi. Nah, kemarin ya, dari Rampur ya.